Al-Fatihah Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Yang saya hormati Presiden Kelima Republik Indonesia, Ibu Wajah Megawati Sukarno Putri Yang saya hormati para Menko, para Menteri, serta seluruh jajaran PPIP, Bapak-Ibu sekalian, seluruh Kepala Lembaga yang hadir, Panglima TNI, Kapolri, Kapin, Jaksa Agung, Bapak-Ibu yang berbahagia Dalam setiap kepemimpinan apapun, baik itu di lembaga, baik itu di kementerian, di negara manapun Yang namanya ideologi itu harusnya dipegang oleh pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga-lembaga itu Begitu juga kita, mestinya di setiap kementerian, mestinya di setiap lembaga, mestinya di Jajaran TNI, Jajaran Polri, Jaksa Agung, BIN semuanya sama Kepemimpinan harus memegang yang namanya ideologi Tanpa juga harus kita sampaikan, tetapi rasa memiliki ideologi itu kelihatan Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini Bisa kokoh bersatu seperti ini, kalau ideologinya berbeda-beda, mau kemana kita Kita ngajak ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat, ada yang ke tempat, mau kemana kita Tidak kalau seperti itu Itulah, inilah sekali lagi pentingnya ideologi Oleh sebab itu saya mengajak, saya meminta Agar setiap produk-produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk perundangan Rasa ideologi itu harus nampak Ideologi Pancasila itu harus nampak di situ Sekali lagi, setiap produk kebijakan, produk-produk regulasi, produk-produk undang-undang Rasa ideologi Pancasila itu harus ada Kalau tidak, sekali lagi tidak tahu mau kemana kita Saya berikan contoh urusan yang misalnya berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH Itu ada ideologinya Tanya ke saya saja, ada Ada Lihat lebih dalam lagi Ada apa di situ Kemanusiaan, pri-kemanusiaan Ada di situ BBM satu harga Ada ideologinya di situ Saya jawab, ada Saya pastikan ada Keadilan sosial ada di situ Infrastruktur Jangan dilihat tidak ada ideologinya Orang hanya melihat fisiknya Atau orang hanya melihat urusan ekonominya Tidak Ini adalah mempersatukan Di situ ada persatuannya Anda harus dinampakkan seperti itu Jangan urusan nanti remeh-temeh Tidak, tidak seperti itu Coba lebih dalami lagi Akan muncul ideologi-ideologi Yang setiap program Bapak-Ibu sekalian luncurkan Ada rasa ideologi Pancasilanya Tetapi Yang harus kita lihat sekarang Bagaimana membumikannya Ini yang jauh lebih penting Kita harus melihat Semua kementerian, lembaga harus melihat Harus jelas target utamanya itu siapa Kita ini membawa negara sebesar ini 267 juta Ya mestinya target ke depannya yang ingin Kita transfer nilai-nilai ini Siapa Kita melihat struktur demografi kita Siapa Ya anak-anak muda kita Yang mau kita kejar ini Karena ke depan 129 juta Anak-anak muda Itu hampir 48 persen Kalau ini tidak mengerti masalah ideologi Tidak mengerti masalah Pancasila berbahaya negara ini Kenapa Kalau saya Pas Ngasih kartu Indonesia Pintar Atau Mengumpulin usaha-usaha mikro Saya suruh maju-maju sini Pancasila Itu hanya awal saja Terusan dari itu mestinya ada Sekali lagi Target utama kita jelas Anak-anak muda kita Yang kalau dihitung Mbak Dujia saya sampaikan 129 juta Kita harus ngerti Kita harus paham Media komunikasi yang mereka gunakan Itu apa Semua harus ngerti ini Juga harus ngerti Kegiatan mereka apa Konten yang mereka sukai apa Kegiatan yang mereka sukai apa Konten yang mereka sukai apa Harus teridentifikasi betul Coba lihat lebih dalam lagi Tokoh yang mereka ikuti siapa Atau influencer yang mereka ikuti siapa Hati-hati di sini Ini zaman sudah berubah Hati-hati Oleh sebab itu BPIP juga harus Melihat secara detail ini Agar penyebarannya lebih cepat lagi Lebih kuat lagi Saya melihat secara detail Mereka memang Sekolah Iya Kuliah Iya Bekerja Iya Anak-anak muda ini Sekolah Iya Kuliah Iya Bekerja Iya Tapi ingat Kita harus ingat Yang mempengaruhi mereka Bukan hanya guru Bukan Sekarang ini Bukan hanya dosanya Bukan Bukan Kalau yang sudah bekerja Bukan Bosnya Bukan Bukan hanya bosnya Bukan Hati-hati Sekali lagi Agar kita ini Memasifkan Membumikan ini Secara cepat Tetapi Mereka Menyerap nilai-nilai ini Nilai-nilai informasi Menyerap Informasi Menyerap Pengetahuan Menyerap Nilai-nilai Hati-hati Sekali lagi Tolong ini Digarisbawahi Mereka ini Menyerap Informasi Menyerap Pengetahuan Menyerap Nilai-nilai Itu dari Banyak Media Saya lebih Detilkan lagi Coba Lihat Satu Layanan Chatting WA Telegram Line Kakao Talk Hati-hati Lewat ini Penyebaran Dimulai Yang kedua Layanan Video TV Youtube Netflix E-Flick Hoax Ini yang harus kita gunakan Kalau kita ingin cepat Dan tidak Kedahuluan oleh Ideologi yang lain Juga Media Sosial Hati-hati Instagram Facebook Twitter Snapchat Hati-hati Banyak Lewat Barang-barang Ini Sekali main Bisa 3 juta Sekali main Kalau pas Bisa 2 juta Kalau pas Viral Hati-hati Ideologi Pancasila Pun Sekarang ini Memang Harus Kita Sebarkan Kita Banjiri Narasi-narasi Besarnya Lewat Barang-barang Ini Kalau Kita Tidak Akan Kedahuluan Oleh Ideologi Lain Yang menggunakan Barang-barang Yang tadi Saya sebut Hati-hati Oleh sebab itu Semua Kementerian Harus Ngerti Media Apa Yang harus Kita Pakai BPP Juga Sama Media Apa Yang harus Kita Pakai Sehingga Dalam Menjangkau 129 Juta Itu Betul-betul Pembakannya Langsung Kena Fokusnya Kesiapa Targetnya Juga Langsung Kena Banjiri Narasi-narasi Mengenai Ideologi Pancasila Lewat Ini Saya ulangi Yang keempat Kita Juga Harus Ingat Apa Yang Mereka Sukai Jangan Kleru Jalur Kleru Jalan Hati-hati Mereka Suka Lewat Mana Kita Harus Ngerti Apa Yang Mereka Sukai Ini Ilmiah Ini Dari Data-data Survei Yang Pertama Yang Mereka Sukai Olahraga Jadi Kalau Ingin Kita Membumikan Ideologi Pancasila Gunakan Yang Namanya Olahraga Ini Namanya Suka Yang Kedua Musik Gak Apa-apa Kita Neping Didi Kempot Gak Apa-apa Titip Sama Sad boys Sama Sad girl Gak Apa-apa Di Sahabat Ambyar Gak Apa-apa Titipkan Satu Lirik Dipamer Bucu Gak Apa-apa Ini media-media Memang disukai Anak-anak kita Anak-anak muda Kita Musik Itu nomor Dua Hati-hati Setelah Olahraga Yang Ketiga Film Gunakan Ini Tiga Ini Media Yang Paling Disukai Oleh Anak-anak Muda Kita Olahraga Musik Film Oleh sebab itu Kita harus tahu Terus Berarti kita harus Kerjasama dengan Siapa Kementerian-kementerian Ini Kementerian-kementerian Harus Bekerjasama Dengan Siapa BP IP Harus Mengajak Siapa Jelas Kalau yang disukai Ini Jelas Berarti Jelas Siapa Yang harus Kita Aja Konten Kreator Ini Penting Sekali Sekarang Ini Sangat Penting Sekali Youtubers Selegram Vlogger Selebtweet Hati-hati Ini Paling Cepat Lewat Mereka Mereka Ini Media Media Inilah Yang Akan Mempercepat Dalam Kita Membumikan Pancasila Saya tahu Nanti Kementerian-kementerian Akan Mendapatkan Sebuah Trigger Apabila Nanti Ibu Megawati Sukarno Putri Datang Ke Kementerian Maupun Lembaga Untuk Menyampaikan Mengenai Titik beratnya Ada Dimana Dimana Tetapi Sekali Apa yang Saya Sampaikan Tadi Adalah Sebuah Percepatan Dalam Rangka Kita Semuanya Membumikan Pancasila Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Sekali Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar-besarnya Atas Kedatangan Ketua Dewan Pengarah Besar Seluruh Jajaran Pengurus BPIB Semoga Tadi Di depan Yang Saya Sampaikan Bahwa Di setiap Kementerian Lembaga Rasa Mengenai Ideologi Pancasila Nanti Betul-betul Bisa Terasa Betul Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Saya Tutup Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh